Apakah seorang wanita yang sudah punya anak, tapi tidak punya suami, boleh mengikuti perjamuan kudus? Dan sebaliknya, apakah yang sudah mempunyai suami dan istri, tapi belum diberkati dalam pernikahan kudus, boleh mengikuti perjamuan kudus? Oke, yang pertama, sudah ada anak, tapi tidak punya suami, boleh perjamuan kudus atau tidak? Yang kedua, sudah punya anak, tapi belum nikah, masih kumpul kebo, boleh ikut perjamuan atau tidak? Saya jawab yang pertama dulu, kalau seorang perempuan ada anak, lalu mungkin suami, laki-lakinya tidak bertanggung jawab, tinggalkan Anda. Kalau Anda bertobat sungguh-sungguh, Anda bertobat sungguh-sungguh, boleh makan perjamuan. Jangan dimakan perjamuan, tapi makan perjamuan itu tidak boleh sembarang. Sebab orang makan perjamuan, setelah itu dia mau jadi saksi, mau jadi berkat. Nah, kalau ada janda misalnya, suada anak di luar nikah, laki-laki-lakinya sentanggung jawab. Kalau kau bertobat sungguh-sungguh, saya pikir Tuhan Yesus terima kamu. Karena Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-37 itu, dengan jelas Yesus berkata, Semua yang diberikan Bapak kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Contoh itu perempuan Samaria di Parigi Yaakub. Itu kan pelacur, laki-laki, semua bukan laki. Tapi saudara tahu, Tuhan Yesus ubahkan dia, perjumpaan dengan Yesus, Membuat perempuan Samaria itu di Yohanes 4, Anda baca, Dia menjadi pembicara Kalilin Seantiru Samaria, beritakan Mesias. Kenapa? Karena orang pelacur sekalipun loh. Kalau jenis ada anak di luar nikah, saya tidak bilang itu pelacur, itu kejatuhan. Ini yang pelacur jual diri, segala laki-laki dia fadok habis. Seperti ayam maik, semua laki dia mau. Nah, orang begitu, Tuhan bisa ubah dia, Tuhan terima dia, Tuhan tidak buang. Tuhan pakai dia, ya. Tapi kalau janda nakal, Sus, Parnata, Salah, Ayas lupi buka cabang baru, Ayas hamil, Menurut dia tak ada yang mempermainkan. Karena, orang makan perjamuan itu mau memberitakan Yesus. Bukan makan perjamuan, lo makan sebagai sesuatu yang biasa-biasa. Saya tunjukkan ayatnya tentang perjamuan dulu, ya. Pertama, Korintus 11. Mulai ayat 24, ya. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, Yang dimetraikan oleh daraku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, Menjadi peringatan akan aku, ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Orang makan perjamuan itu bukan maka, Ais pulang tidak, cek kemabok ulang. Orang makan perjamuan itu jadi saksi. Memberitakan Yesus. Nah bagaimana mungkin suadaan, Ais? Makan perjamuan, Ais pilai, harba biru, Lai de orang, Lai hamil, Lai. Sonde nikah, Lai orang kastengah. Hamil, Lai, senikah, Lai orang kastengah. Ya repot, makanya saya tekankan tadi. Kalau supernatas salah, bertobat sungguh-sungguh. Ais berikut cari laki yang baik-baik, kau nikah. Nah orang kalau bertobat sungguh-sungguh, Boleh dong makan perjamuan. Karena hidupnya diubahkan Allah. Tapi jangan sujato di lubang yang sama, Jatuh ulang, binatang, sah. Sonde jatuh di lubang yang sama. Manakobatomansia ini, Diciptakan menurut gambar dan rupa alam. Jatuh, 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 jatuh. Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, Makan roti atau minum cawan Tuhan, Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah, Tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, Ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi bagi anda yang sudah ada, Anak bapak 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 nikah, Nikah dulu baru makan perjamuan. Tapi makan perjamuan, Saudara mau piper saksi, Saudara pun kumpul kebot. Nikah dulu. Mau pernikahan masalah, Coba. Kadang-kadang mau nikah, Saya susah, Musuh, Musuh, Dudu adat lah ini. Dudu adat, Nanti aku anak berengke-rengke. Adat juga, Adat ingkap palsaki orang. Nikah gereja dulu, Adat belakangan, Adat yang telah aneh-aneh, Tau seikok. Ya, kira-kira itu, Saya tipe pendarasun lain. Tuhan berkat, Tidak. Sari kata-kira itu,